Hai bagaimana kabar kaula muda? Semoga sehat-sehat ya Selamat datang di Kisah Kasih Nah, kali ini kami bakal ngomongin salah satu tokoh inspiratif yang pastinya bikin kaula muda kepo Ya, bener banget Anggi Asari Puji Ariyati atau Kerap Disapa Mbak Anggi Mbak Anggi ini tuh merupakan salah satu dari 32 calon legislatif di Fabel di Indonesia Namun, apa ya yang kira-kira bikin dia unik? Penasaran kan? Makanya, terus tontonin video hasil penelitian kami ini sampai habis ya Semoga video kali ini dan penelitian kali ini bisa memberikan realitas peran di Fabel pada elektoral di Indonesia Sebelum kita menuju ke analisis yang lebih mendalam Aku akan memberitahu kalian tentang apa itu penelitian metode kualitatif dan apa itu tentang study case atau study kasus Yuk, langsung disimak dari slide-slide berikutnya Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan metode riset, deskriptif, dan juga induktif Deskriptif berarti menggunakan kata-kata dan bukan angka sebagai dasar penulisnya Sedangkan induktif berarti mengambil fenomena khusus untuk menjelaskan gambaran umum Penelitian kualitatif menggunakan teori yang sudah ada ataupun realitas yang terjadi Metode penelitian ini dapat diberbentuk dengan teks eksplanasi, observasi, partisipasi, deskriptif, dan analisa mendalam Metode case study atau study kasus merupakan metode penelitian kualitatif yang menggunakan analisis pada kasus yang unik untuk menjelaskan fenomena umum Pengumpulan informasi dilakukan secara sistematis tentang orang tertentu, latar sosial tertentu, acara tertentu, dan kelompok tertentu sebagai bahan dasar penelitian Penelitian ini lebih berfokus kepada hal yang bersifat khusus, mendalam, dan unik Artinya sulit ditemukan di tempat atau kejadian lain Gimana? Udah tau kan sekarang? Yuk, habis ini kita akan kenalan dengan Anggi Asari Salad Difabel dari Yogyakarta di Pemilu 2019 Anggi Asari Puji Ariyati, wanita berusia 38 tahun ini adalah anak kedua dari pasangan Dwi Priyati dan Arifin Hidayah Anggi tercatat sebagai lulusan bahasa Perancis dari Universitas Kejahmadan Yogyakarta Ia juga berhasil lulus sastra Inggris dengan nilai memuaskan di lembaga studi bahasa asing lia Bahkan, ia telah mengantongi gelar master di Kampus Filsafat Universitas Kristen Dutawacana, Yogyakarta Terlibat aktif di berbagai kegiatan disabilitas mengantarkan Anggi bekerja hingga ke lembaga non-profit tingkat mencandegara Handicap Internasional Setelah kita mengenal Mbak Anggi Asari kita akan mencoba untuk mengaitkan pencalonan Mbak Anggi Asari di Pemilu 2019 dengan tren bahwa pemilu di Indonesia semakin inklusif yaitu dengan keikutsertaan kelompok difabel di Pemilu Indonesia Pemilu inklusif merupakan semua kelompok manusia harus mempunyai peluang yang sama untuk berpartisipasi dalam pemilu Kelompok manapun tidak boleh diperlakukan diskriminatif dalam proses pemilu Dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2011 tentang pengesahan konvensi mengenai hak-hak penyandang disabilitas menjamin hak pilih para penyandang disabilitas dalam pemilu Maka Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa negara mempunyai kewajiban untuk mewujudkan hak penyandang disabilitas dan menjamin kesamaan hak dan kebebasan yang mendasar salah satunya hak untuk mendapatkan pelindungan dan pelayanan dalam pemilu Untuk mengukur derajat inklusifitas dalam pemilu ada empat indikator pemilihan umum yang inklusif atau setara yang mengakomodasi berbagai macam perbedaan dalam masyarakat yaitu adanya partisipasi difabel adanya upaya pemenuhan layanan hak-hak difabel terjaminnya aksesibilitas dan adanya sikap inklusif dari sistem penyelenggara pemilu maupun masyarakat Berkaca pada kondisi di Indonesia inklusifitas dalam pemilu terus mengalami perbaikan dimulai dari 2014 dengan adanya satu calon DPD dari kelompok difabel pada tahun 2019 menjadi 35 calon legislatif dari kelompok difabel meskipun dalam ribat perjalanan elektoral di Indonesia memang belum ada anggota Dewan yang berasal dari kelompok difabel Pencalonan Anggia Sari di pemilu 2019 menunjukkan bahwa keterlibatan dan partisipasi dari kelompok difabel telah menunjukkan bahwa pemilu kita cukup inklusif Hal ini ditunjukkan dengan partisipasi mereka itu Kemudian kita akan membahas lebih dalam tentang Mbak Anggia Sari dalam 3 aspek Yang pertama aspek pembedaan lalu aspek tentang relasi kuasa dan aspek hambatan Anggia Sari bisa dibilang merupakan calon legislatif dengan status triple minority yaitu difabel, perempuan, dan non-muslim Dalam video liputan Jawa Post TV kita bisa melihat bahwa terdapat banyak baliho calon legislatif yang terdiri dari 3 kalangan loh ada politisi, ada pengusaha, dan tentunya dari kalangan artis Anggia Sari merupakan satu dari 32 jalan legislatif penyandang difabel yang ikut berkompetisi politik pada pemilu 2019 dan Anggia Sari merupakan satu-satunya penyandang difabel pertama dari Yogyakarta yang memperjuangkan hak-hak difabel dalam pemilu di Indonesia Oke guys Buat tau lebih lanjut latar belakang Banggi mencalonkan diri mending langsung kita kepoin ke orangnya aja kita tanyain Karena ini isu saya yang tidak terjadi karena perubahan yang lebih baik kalau bukan apalagi selama 5 tahun 5 tahun-5 tahun itu kita bekerja di isu berkerja di kesejaan dan memang untuk di kesejaan dan misalkan juga mengalami baik itu aksep terhadap kesehatan aksep terhadap 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 pengepunian terhadap terhadap pekerjaan dan banyak lainnya gitu ya itu efabilitas itu belum masih sering terlewakan terhadap pengepunian yang kan memang kalau tidak ada yang pemilu di Indonesia tidak terserah tidak akan diingat nah pada penasaran kan soal Mbak Anggi yuk kita kepoin lebih lanjut beberapa aspek perbedaan Mbak Anggi dengan 32 caleg penyandang di Fabel yang lain yang pertama narasi media yang menokokkan Anggi Asari yang kedua kemampuan Anggi Asari dan tim kampanyenya mengelola strategi komunikasi politik yang mana ini menunjukkan bahwa kelompok di Fabel tetap bisa menyesuaikan perkembangan zaman dengan memanfaatkan media sosial di berbagai aspek kehidupan penyaluran Anggi Asari ini lebih dari sekedar kontestasi elektoral karena tujuan utamanya adalah mendapatkan panggung dalam pemilu legislatif 2019 Anggi jadi punya panggung untuk lebih dimengerti banyak orang untuk lebih dikenal banyak orang sehingga Anggi bisa menyuarakan perjuangannya apa yang jadi misinya dia ada tiga relasi kuasa yang hendak dibangun oleh Anggi Asari pertama relasi dengan penyandang di Fabel dan komunitas yang peduli di Yogyakarta kedua support dari lingkungan sekitar seperti alumni UGM komunitas keluarga dan lainnya dan yang ketiga menyasar pemilih muda yang tidak berafiliasi dengan partai manapun menurut pusat pemilihan umum akses penyandang cacat atau PPUA Pencah 2013 ada empat hambatan yang dihadapi oleh kandidat penyandang di Fabel pada penulis yakni pertama hambatan informasi kedua hambatan fisik ketiga hambatan legal terakhir hambatan sikap semangat semangat Anggiyasari dalam menyebarkan inklusivitas dituliskan dalam slogan perjuangan tanpa batas pemilihan slogan tersebut sangat menggambarkan perjuangan Anggiyasari hambatan lain yaitu secara ia masuk dalam kategori triple minority yakni defable perempuan dan pengusin Anggiyasari juga menemui hambatan dalam kontestasinya sebagai caleg pada pilih 2019 karena minimodal kampanye dan ditempatkan di nomor urut 6 oleh Pak Kainas pemilu menjadi sebuah kontestasi politik yang menarik untuk dilihat ternyata hadirnya Anggiyasari dalam pesta elektoral memberikan gebelakan tersendiri dalam wajah politik di Indonesia sesuai dengan undang-undang nomor 19 tahun 2011 tentang pengesahan konvensi mengenai hak-hak penyandang disabilitas menjamin hak pilih para penyandang disabilitas dalam pemilu dalam case tadi ini dapat disimpulkan bahwa pencalonan Anggiyasari dalam pemilu legislatif dengan menjadi calog DPR RI di pemilu 2019 menunjukkan bahwa partisipasi kelompok defable mampu menggambarkan tren pemilu di Indonesia yang semakin inklusif terbukti dari sekian banyak calog yang berkompetisi dalam pemilu ternyata terdapat sosok yang berasal dari luar lingkaran mainstream politik calog tersebut adalah Anggiyasari sekian episode kisah kasih kali ini saya Vela saya saya Alia saya 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 jumpa jumpa lagi di kisah kasih selanjutnya dadah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati